panahnya ke arah sana set walaupun memang agak berbulit bulit teman-teman tapi gak apa-apa ini pasti berhasil dan done teman-teman semua tahap sudah selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman sekalian kembali lagi nih bersama saya ardiansa youtube gaming oke teman-teman sekalian mungkin langsung saja disini satukan sedikit menjelaskan terkait tutorial terbaru cara menyelesaikan misi johnson ya di sini ada tahap baru ya di tahap 3 ini ada 5 strip 1 sampai 6 strip 7 ya teman-teman jadi diikutin saja gak apa-apa kita ulang dari 1 walaupun kalian mau langsung ke tahap 3 nya boleh teman-teman oke kita seperti biasa kita tahap 1 dulu untuk tahap 1 gampang banget kita mulai kalau kalian sudah menyelesaikannya tinggal skip saja ke stake yang mungkin kalian inginkan dan kalian butuhnya stake mana yang belum kalian selesaikan oke ini full ya sampai selesai walaupun memang nanti agak lama kita set 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 langsung seperti itu saja teman-teman tinggal screenshot saja nanti kalian ulang langsung di data pun langsung kalian ikuti tutorialnya bisa di lebih di slow mo ya teman-teman untuk videonya enak sih di screenshot teman-teman oke kita disini kita hapus set 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 kita ganti nah seperti itu saja teman-teman eh salah 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 belok 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 nah seperti itu teman-teman aduh salah tadi ya oke lanjut untuk ini kita usahai nomor 1 duluan nomor 2 nya belakangan dan panahnya kalian ganti ke arah sana set seperti itu oke lanjut yang berikutnya tahap berikutnya ini untuk nomor 3 usahai nomor 1 duluan set nah nomor 3 nya mulai kejar teman-teman aduh 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 gimana ini set kita reset saja nomor 1 nya ini set nah nomor 2 nya kita ubah nah panahnya seperti itu teman-teman ini panahnya kesana kita mulai set nah seperti itu tinggal screenshot saja teman-teman sekalian oke tahap berikutnya disini ada bom teman-teman sekalian kita ubah panahnya seperti ini nah nah oke itu sudah tahap 2.1 ya sebelah itu sudah diganti nah disini kita hapus ini teman-teman sekalian nah seperti itu saja agar kalian tuh dapat roket dan roketnya itu bisa nembak jebakannya oke selanjutnya disini tidak perlu kalian tuh ke atas ya teman-teman kalian tinggal seperti ini saja nah nah oke kita bisa kita diset oke kebanyakan set 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 oh gak bisa harus kita watin teman-teman set set nah seperti itu waduh gak lama tadi maaf maaf ya lanjut nah seperti ini selesai teman-teman sekalian tahap berikutnya disini kalian fokus saja tidak perlu langsung ke sini saja nah seperti itu teman-teman sekalian jadi langsung belok nah nah seperti itu teman-teman sekalian yang berikutnya tahap 2.5 disini posisikan berarti disini itu kita pakai ya nah seperti itu saja kalau yang ini kita oh putar dulu putar dulu set putar dulu ke atas oh salah oh kayaknya ini gak kesini ya teman-teman kita coba apakah bisa oke bisa ya nah seperti itu tinggal di screenshot saja teman-teman ini untuk tahap 6 nya teman-teman takut kalian pusing ya teman-teman disini untuk tahap yang ini teman-teman sekalian pastikan kalian tuh disini nomor 1 nya tuh muter dulu sampai kesini ya kesini nah ini panahnya ke atas dan ditarik ya nah jadi cuma langsung kesini nah seperti ini teman-teman jadi pastikan posisikan seperti ini tinggal screenshot tinggal kalian tarik ya agar apa jadi nanti ditembak dulu nah seperti itu teman-teman jadi nanti langsung selesai teman-teman oke sudah selesai 2 nah kita ke tahap selanjutnya disini untuk tahap 2.7 ini muter dulu teman-teman sekalian jadi posisikan kalian tuh muter dulu teman-teman jadi oke maaf teman-teman jadi posisinya muter seperti ini oh kesini ke atas nah seperti ini dan panahnya benar kesini ya teman-teman maaf lama nih ternyata diputer teman-teman nah lanjut dan nanti tinggal skip saja kita masuk ke tahap berikutnya untuk yang berikutnya ada portal teman-teman ini portalnya sama untuk tahap 1 kesini set selesai nah tuan nah 3.1 kita lanjut berikutnya untuk 3.2 teman-teman sekalian jadi posisikan nomor 1 tetap kesini nomor 2 kan nanti kesana nanti yang 2 tuh kesini panahnya kesini nah seperti itu saja agar yang nomor 2 tuh di belakang teman-teman jadi intinya nomor 2 tuh harus belakangan kita lanjut ke tahap titik 3 disini nomor 2 langsung ke portal teman-teman untuk yang nomor 1 tuh kesini teman-teman set nah untuk panahnya benar kesana untuk disini tinggal tarik saja set nah untuk panahnya seperti ini nah kalian ikuti kita klik mulai oh salah salah oh benar nah seperti itu teman-teman takutnya kalian tuh pusing ya setelah selanjutnya disini portalnya ada warna hijau ini tetap kesini ini tetap kesini oh kejauhan kejauhan kembali nah seperti ini kalian nomor 1 tetap kesini cuman di portal ini naikin kesana panahnya nah seperti ini kalian screenshot tinggal kalian ikuti set 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 nah sudah selesai masuk ke tahap berikutnya 3 strip 5 disini untuk posisi nomor 1 tetap langsung kesini untuk posisi 2 juga tetap kesini cuman disininya kalian tuh kesini ya teman-teman nah cuman panahnya kalian alahin kesana nah seperti ini oke nah cepat sekali teman-teman oke kita ke tahap berikutnya ke tahap 3 strip 6 teman-teman jadi posisikan untuk nomor 1 ya tetap kita buat lurus seperti ini cuman di portalnya kita belokin ke portal sini nah portalnya seperti ini panahnya tinggal arahin kesini set nah tinggal screenshot saja teman-teman oke kita masuk ke tahap berikutnya ke tahap 3.7 disini agak panjang tapi gak apa-apa jangan pusing kita tarik set kita tarik set panahnya ke atas disini kita tarik kesini teman-teman ini panahnya ke arah sini teman-teman jangan sampai salah panah ya ini kita tarik kesini set nah seperti ini teman-teman jadi ikuti panahnya lihat arah panahnya kemana teman-teman jadi jangan sampai salah kita price nah seperti itu walaupun memang agak lama tapi gak apa-apa teman-teman yang penting done oke ke tahap berikutnya disini ada tahap 4.1 dimana kalian dari sini nah seperti ini saja teman-teman warna panahnya kesana kita ikutiin kesana juga oke maaf maaf agak lama oke kita selanjutnya untuk tahap 4.2 disini agak panjang tapi gak apa-apa terus terfokus ini kesini ini setelah kesini ini pinah kesini untuk panahnya kesini nah ini sudah benar cuman disini kalian harus buat pitaran dulu untuk panahnya nah seperti ini panahnya kalian ikutiin panahnya karena salah panah bahaya oke nah seperti itu teman-teman sekalian oke 4.2 sudah selesai kita maju ke 4.3 teman-teman sekalian untuk 4.3 ini agak panjang aduh ada peringatan terlalu panah tapi gak apa-apa kita masuk sini set nomor 1 tetap langsung kepinis nomor 2 nya kalian tarik tetap kepinis juga nomor 2 nya tetap kalian tarik jadi pinis cuman lewat belakang nah lewat belakang itu lewat sini nah panahnya kesana nah seperti ini nomor 3 nya kalian puterin ke atas untuk ngambil nah ini panahnya kesini teman-teman oke kalau sudah seperti ini sepertinya ini panahnya ke atas awas jangan sampai salah panah oke kita klik set 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 nah tinggal kalian screenshot saja kalau kalian pusing ya teman-teman sekalian takutnya kalian pusing untuk top nomor 3 nomor 1 teman-teman ini agak pusing teman-teman sekalian tapi gak apa-apa jangan terlalu panik kita tarik nomor 2 dulu oke kita tarik nomor 1 nya ke sebelah sini kita muter dulu teman-teman jadi disini kita muter nah disini kita muter tapi arahannya kesana dan ketika posisinya tuh nomor 3 ini tariknya ke finish set nah seperti ini nah posisi muternya teman-teman jadi disini nah disini teman-teman dari posisi yang ini kita tarik kesini nah 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 seperti ini tinggal kalian arahin panahnya satu ini kesini kesini dan ini kesana coba oke kita coba ya ini panahnya tuh ada panah disini kita ubah apakah berhasil harusnya sih berhasil oke tinggal kalian ikutin saja kalau kalian pusing cara dragnya tapi kalau pusing cara dragnya tinggal ikutin screenshotnya saja untuk 4.5 ini kalian nomor 1 tetap ke finish nomor 2 juga sama ke finish cuman muter dulu teman-teman disini set nah untuk panahnya ke arah sini disini nomor 3 tuh muter kesini teman-teman untuk nomor 3 nya dan cara finishnya kalian tarik nanti kan ada portal ya set nah portalnya ke arah sini nah bisa kalian ikutin ya tinggal kalian screenshot nah nanti ikutin kemana nah 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 seperti itu teman-teman oke kita masuk ke 4.6 4.6 ini agak pusing teman-teman tapi gak apa-apa lah kita ikutin saja nomor 1 tetap ini portalnya kesini teman-teman kesini ya teman-teman cuman disini kita tarik kesini gak apa-apa benar dari nomor 2 oke kita tariknya oke kita tinggal terusin nah seperti ini untuk panahnya sudah benar kita ikutin kesini nah cuman panahnya ke arah sana nah seperti ini teman-teman jadi kalian ikutin seperti ini oh disini ada putaran dulu ya teman-teman aduh disalah nah seperti ini teman-teman kalian screenshot kalian ikutin kalian tinggal apply apakah berhasil sepertinya berhasil oke berhasil masuk ke tahap berikutnya yang memang agak sulit katanya sulit enggak ya ini tarik-tarik nah kemudian untuk nomor 3 nya kalian tarik juga dari sini set untuk panahnya oke salah salah nah untuk panahnya ke arah sana teman-teman dan disini kesini nah seperti ini teman-teman jadi posisikan akun seperti ini tinggal screenshot door dan ternyata mudah teman-teman sekalian oke sudah selesai dan kita mendapatkan emot ya sekarang kita masuk ke tahap berikutnya yang memang ini tahap baru teman-teman ini tahap barunya silahkan kalian ikutin saja disini tinggal klik mulai saja set sama ya gampang ya untuk yang ini gampang yang berikutnya tahap berikutnya disini ada jebakan teman-teman dimana untuk jebakan ini hanya bisa dipakai sekali jadi kalau posisi seperti ini kalian kesini nomor 2 kalian motong jalan seperti ini panahnya ke arah sana oke done oke ke tahap berikutnya 5.3 teman-teman untuk 5.3 disini nomor 1 nya langsung ke bawah teman-teman kesini nah seperti ini nomor 2 nya kalian harus dari atas dan posisikan panahnya kesana dan tinggal seperti itu untuk 5.4 nya teman-teman sekalian 5.4 disini kalian lumayan panjang tapi gak apa-apa kalian maju saja kesana-kesana dan nomor 2 nya diputer dulu teman-teman jadi diputernya kesini nah baru kesini nah seperti itu teman-teman oke kita coba oh salah salah panahnya salah salah oke diset untuk panahnya kita kesana apakah benar apakah harus ditarik dulu oke kita diset ya teman nomor 1 nya kita arahkan kesana set nah nomor 2 nya sebenarnya bisa langsung kita puter-puter dulu nah seperti ini saja teman-teman oke kadang-kadang jebakannya tidak bisa dipakai 2 kali teman-teman oke kita lanjut ke tahap berikutnya disini cukup panjang tapi gak apa-apa jangan terlalu risau kita nomor 1 tetap ke bawah ini ada portal ya teman-teman ada portanya cukup mudah kita tarik disini seperti biasa ke finish ini juga ke finish cuman titik nomor 2 nya kita ikutin eh kita ada di bawah nah seperti itu oke kita ikutin karena memang posisi nomor 1 tuh harus nomor 1 teman-teman oke kita berikutnya disini agak muter-muter ya teman-teman jadi nomor 1 kalian pergi kesana set nomor 2 nya teman-teman jadi kalian posisikan muter dulu teman-teman jadi posisinya muter kesini eh kesini 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 parah-parahnya kesana set eh salah ini gimana nah nah seperti itu teman-teman nah oke sudah done kita 5.7 nih 5.7 untuk portanya tetap kesini set nah kemudian kalian lurus nah untuk nomor 2 nya kalian dari belakang saja seperti itu cuman arah panahnya kesana seperti itu door nah tinggal kita masuk ke tahap yang baru teman-teman disini ada belokan-belokan dimana belokan ini hanya bisa dipakai sekali jadi disini posisikan kalian tuh cukup muter muternya ke arah sana nah set nanti akan berubah nah seperti itu karena memang itu peraturan dari pihak montunya dari gamenya disini sama teman-teman kalian posisikan akunnya meter nah seperti ini nah nah seperti itu dia tuh akan otomatis yang penting kalian ikutin saja lah arahnya oke disini teman-teman sekalian posisikan nomor 1 harus duluan untuk nomor 2 nya kalian pakai yang ini nah seperti ini set dia akan muter oh panahnya 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 kesana teman-teman nah seperti itu set 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 dan itu akan otomatis karena memang panahnya ini sangat berpengaruh teman-teman oke disini untuk posisinya sama kita pakai kesini cuman disini kalian pakai motor eh ini gak pakai ini ya oke nah seperti itu oke kita reset dulu jadi posisinya disini kalau nomor 1 tetap kesini nomor 2 tuh muter dulu kesini nah cuman disininya kalian buat puteran teman-teman jadi disininya kalian buat puteran nah seperti itu panahnya kesana set 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 oke turn tinggal sedikit lagi teman-teman 6.5 disini portalnya tetap sama kita kesini disininya kita titik pakai kita titik pakai kesini panahnya masih benar kita titik pakai kembali nah seperti ini panahnya set oh salah salahnya dimana salahnya dimana oh ada muter teman-teman oke seperti itu nah seperti itu teman-teman oke kita titik 6 titik 6 teman-teman disini agak muter-muter teman-teman tapi gak apa-apa jangan pusing kalian tinggal ikutin saja kesini kemudian yang ini kalian tarik set kalian seperti ini untuk panahnya sudah benar atau tidak kita coba dulu oke 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 nah oke kita ke tahap terakhir teman-teman sekalian ini mohon maaf kalau agak lama untuk tahap terakhirnya kalian tarik set 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 nah ini kalian isi saja seperti ini isi saja seperti ini kalian tinggal ikuti nah ini cuma seperti ini doang kalian klik kalau panahnya ke arah sana set walaupun memang agak berbulit-bulit teman-teman tapi gak apa-apa ini pasti berhasil dan done teman-teman semua tahap sudah selesai kalian sudah menyelesaikan tahap demi tahap dari season 1 eh season 1 dari awal 1 sampai oke mungkin itu ya cukup lama 20 menit tapi gak apa-apa itu sudah menyelesaikan misi ya mungkin nanti akan dipercepat untuk tahapan-tahapannya agar videonya tidak terlalu lama oke terima kasih salam kreator gaming saya Ardian saya YouTube Gaming izin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati